Halo semuanya, udah lewat seminggu nih, kalau kalian ngikutin dari awal bulan puasa, seharusnya kalian udah bisa core dasar mayor, core dasar minor, power core, core gantung mayor dan minor, suspended 2, suspended 4, diminis dan diminis 7. Apalagi kalau ditulis struktur core-nya, enak banget deh, kalau mau latihan tinggal buka aja bukunya, jadi meskipun lupa atau mau belajar lebih lanjut, kalian punya catatan sendiri tuh. Dan karena udah seminggu, silahkan kritik buat video ini guys, sejauh ini, apa sih yang menurut kalian kurang, terus metode ini udah bisa ningkatin pengetahuan code buat kalian gak sih? Pokoknya silahkan tulis unek-uneknya guys. Oke deh, kita kembali lagi ke topik utamanya ya. Gue akan bahas code augmented nih. Code ini, formula trians-nya, terdiri dari nada ke-1, 3, dan crash 5. Crash 5 ini artinya nada ke-5-nya dinaikin 1 semiton atau setengah langkah. Kita contohin langsung disini guys, biar gak bingung. Nah, kalau chord A augmented, ini formulanya, terdiri dari A, C, F. Gimana ini diperoleh? Caranya kalian bariskan nada kromatik, terus tandain mana aja yang termasuk scale A mayor diatonik. Soalnya ini jadi scale patokannya guys. Terus, tadi kan formula trians-augmented itu 1, 3, dan crash 5. Maka, kalau lihat disini, nada ke-1-nya adalah A, nada ke-3-nya adalah C, dan nada crash 5-nya adalah F. Karena crash 5 itu kan artinya nada ke-5 yang dinaikin 1 semiton atau setengah langkah. Maka diperoleh F. Gitu guys. Selanjutnya kita tulis juga sesuatu nadanya dari senar 6 sampai senar 1 saat chord ini ditekan. Maka disini kita dapetin nada A, F, A, C, F. Cuman, untuk chord ini dimulai dari senar 5 sih, soalnya senar 6-nya tidak termasuk formula chord. Jadi dikasih tanda X aja. Kalau pakai gitar, bentuknya kayak gini nih. Sekarang chord B AUG. Gue sebut AUG aja ya biar cepet. Nah, kalau ini bentuknya cuma gini doang nih. Formulanya BDIS-G. Dan susunannya BDIS-GB. Kita praktekin lagi pakai gitar guys. Selanjutnya chord CAUG. Formulanya CE-GIS. Susunannya CE-GIS-CE. Ini yang jadi rootnotenya adalah bagian sini, yang di fret ketiganya. Begini bentuknya guys. Terus DAUG. Bentuknya juga sama kayak chord sebelumnya. Cuman digeser maju 2 semi-ton. Atau rootnotenya digeserin hingga ke fret 5. Bentuk chordnya kayak gini guys. Sekarang EAUG. Ini juga sama. Dan ini punya 2 posisi yang sering dipakai. Pertama, bisa geser aja chord D yang tadi hingga rootnya terletak di fret ketujuh kayak gini. Atau bisa di sebelah sini. Ini rootnya terletak di senar 6 fret paling awal. Dan ini semua senar bisa digenjreng. Ini sebetulnya mirip sama chord CAUG kan? Bedanya, kalau CAUG itu senar 6-nya gak dipetik. Sedangkan chord EAUG itu semuanya dipetik. Jadi suaranya ini hampir mirip sih. Selanjutnya, chord FAUG. Ini juga punya 2 posisi. Pertama, bentuknya bisa kayak tadi. Dan rootnya terletak di fret ke-8. Atau bisa juga kayak gini. Ini rootnya di fret 1 senar ke-6. Formulanya sama, tapi susunannya beda. Kita praktekin pake gitar guys. Terakhir nih. Ini bentuknya mirip F yang tadi ya. Bedanya, kalau G itu rootnya di fret ke-3. Ini formulanya G-B-DIS dan susunannya G-G-B-DIS. Nah, coba kalian perhatiin bentuknya guys. Ini kan senar 5 dan senar 1-nya gak ditekan ya. Atau gak dipetik. Jadi caranya gini guys. Nah, bentuk keseluruhannya kan kayak gini. Nah, saat jari telunjuk ini, menekan senar 6. Senar 5-nya ditahan juga sama bagian bawah jari telunjuk. Jadi, senar 5-nya gak boleh ada suara. Begitu juga buat senar 1-nya. Senar 1 ditahan sama bagian bawah jari telunjuk. Nah, biar sedih. Selanjutnya, kita akan praktekin dulu semua chord-nya nih. Dari A sampai G. Kita main pelan aja ya. Beres guys. Kalau misalnya kalian kesusahan belajar chord ini, terutama saat pindah-pindah chord yang berbeda, caranya pindah antar 2 chord aja guys, seperti di video sebelumnya. Nanti kalian pilih 2 chord, bebas mau yang mana aja, tapi usahain yang bentuknya beda banget. Terus kalian pindah-pindah chord secara perlahan. Nanti bakal ketahuan tuh, jari mana yang kesusahan buat nempel dengan pas, jari mana yang lambat saat pindah, atau jari mana yang harus ditekan banget biar gak buzzing atau semacamnya. Dari perhatian kecil itu, dan pindah-pindah antar 2 chord berbeda secara pelan-pelan, tapi akurat, biasanya bakal mengurangi masalah-masalah tadi. Cuman ya harus sabar sih, apalagi kalau kalian baru banget membentuk chord baru kayak augmented kini. Jadi sampai sini aja guys, besok kita akan belajar chord yang selanjutnya.